Ya pemirsa Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Senin pagi melaksanakan agenda turun lapangan ke beberapa tempat yang kerap terjadi banjir di Kota Jambi diantaranya di sekitar SPBU Kuburan Cina, di sekitaran Freshwell Simpang Rimbo dan juga Puskes Mas Pakuan Baru. Senin 20 Juni 2022, Komisi 3 DPRD Kota Jambi didampingi oleh Koordinator Lapangan Komisi 3 DPRD Kota Jambi beserta para anggota dan dinas PUPR Kota Jambi meninjau langsung daerah-daerah rawan banjir di sekitaran Pombensin Kuburan Cina. Dari hasil turun lapangan ini, ditemukan lubang pembuangan air yang terlalu kecil, sehingga menyebabkan terjadinya banjir pada saat hujan deras. Selain itu, banyak sampah yang berada di sekitar aliran air tersebut hingga menyebabkan penyumbatan pada saat banjir terjadi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, mengatakan pemerintah provinsi harus segera menindaklanjuti kasus ini dan dapat membangun kembali aliran air yang lebih maksimal agar nantinya dapat mengurangi terjadinya banjir di saat hujan turun. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi juga mengatakan pihaknya akan membahas masalah ini bersama dengan pihak terkait agar persoalan banjir di Kota Jambi dapat segera diatasi. Untuk lokasi pembensin ini, kita sudah menemui titik, titik persoalannya. Titik persoalannya ada di hadilannya, ngemerah ngejalani, boxnya kecil. Nah, kita minta kepada provinsi, tolong dibangun dengan box besar. Kalau memang tidak, ayo kita berpengasih dengan pemerintah kota untuk membaikkan ini. Tidak ada masalah tidak besar anggarannya untuk membaikkan ini. Kalau saya pikir habis 1,5 M, setelah selesai ini banjir ini tidak ada masalah di seputaran kompensin ini. Hanya anggar box sama pari kompensin ini, itu cuma persoalan. Lain tidak ada. Lalu alirannya ini besar. Depan air yang besar itu datang, ketika datang, lubangnya kecil, di bawah ini 2, saya turun ke bawah 2 itu, kita berpengasih dengan selesai ini. Sementara itu, MU News Kabit Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi mengatakan bahwa terkait gorong-gorong tersebut seharusnya sudah diganti dengan tipe yang berbeda agar bisa menampung aliran air sehingga tidak menyebabkan banjir. Pada siang ini kita berdampingan dengan DPR Kota ya. Ini sebenarnya persoalan ini sudah, kalau dari pihak kami, kita sudah sangat lama kita rasakan jadi kami akan menjelaskan sebuah persoalan sebuahnya kepada kami kita bantu Dewan untuk menegaskan, menjelaskan, menyelesaikan masalah ini. Jadi sudah sama-sama dilihat tadi persoalannya bahwa memang persoalan yang sudah sama bahwa persoalan air di sini ini seperti kita lihat dari belakang juga ke sini atau di sini di sini ternyataannya gorong-gorong kita sudah mati, penyaluran air kita masih tipe gorong-gorong yang seharusnya juga bisa dipakai lagi, yang dua biji, tadi tinggal di meter 80, tinggal separoh yang air lontap ini air sudah tidak akan panjang banyak. Sandi, Triska Nurhaimi, Cik TV, melaporkan.